Ada biografinya Baharudin Yusuf Habibi Seorang tokoh yang sangat luar biasa, cenderkiawan, muslim Baharudin Yusuf Habibi Ini ada contoh kisah, contoh itu seperti ini Ini biografi, karena biografi berarti yang ditulis oleh orang lain Kalau autobiografi berarti dia memang ditulis langsung Langsung artinya dengan orang pertama Ini biografinya Habibi Kemudian ini Buya Hamka, ulama sekaligus sastrawan Ingat sekali kan buku-bukunya Hamka itu Tapi seketika kita baca, oh ternyata beliau memang betul seorang ulama Karena keluarganya adalah keluarga ulama Tapi di sisi lain dia memang seorang sastrawan Seorang istilahnya itu penulis yang sangat luar biasa Ingat sekali dia Tenggelamnya kapal Van Der Wits Kemudian juga banyak yang lainnya Jadi itu juga bagian dari sejarah Kalau kita lihat, oh ternyata Hamka ini Beliau itu termasuk yang ketika kecil itu keluarganya itu pisah Kemudian jauh dari ibunya Kemudian dia dengan ayahnya Kemudian dari Sumatera Barat Kemudian juga ke Jawa Merantau ke Jawa, ke Yogyakarta, Surabaya, Pekalongan Ketemu dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto disitu Kemudian juga dengan Haji Fahruddin juga Dan yang lainnya sehingga kemudian mempengaruhi juga cara beragamanya juga Kemudian juga buat novel juga Kemudian juga akhirnya sekarang dikenal dengan Buya Yang asli itu dari bahasa Arab Abi atau Abuya Yang berarti ayahku Nah ini juga Tahu lah persis gitu ya Nah kemudian juga Kemudian juga ada sahabat di Joko Damono Ini seorang penyair legendaris Ini sengaja saya buat kecil karena ini hanya kisah ya Jadi contoh biografi Otobiografi Ya kalau kita menulis ya seperti ini Aku adalah aku Lahir di Bengkulu Jadi dia menggunakan kata-kata autobiografi aku Kalau contoh biografi berarti dia Dia adalah Fatmawati Lahir di Bengkulu ya Sejak kecil tinggal di kota Bandung bersama kakek dan neneknya Dan seterusnya itu biografi Ini contoh autobiografi Diri sendiri Ini juga sama ya Kemudian ini juga biografi ringkas Ini biasanya untuk anak-anak yang lagi belajar nih ya Menarik juga Oke last Itu dari saya Seperti pada ngantuk semuanya Kayaknya ini udah jam 9 lebih ya Jadi udah lewat